Alhamdulillah u'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'alaal'ala'ala'ala'ala'alaAA pu temen Danlon Bapak, Ibu-Ibu, utamanya yaitu Ibu kami, Ibu Bajah Mujirah yang kami hormati, Bapak, Ibu Bajah Mujirah yang kami hormati, Ibu Bajah Mujirah yang kami hormati, di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, ya Rabbi amin. Salawat semoga terlibatkan pada judul kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nanti-nantikan syafatnya, besok diawil akhir. Bapak, Ibu-Ibu yang diramati oleh Allah SWT, pada saat ini kami merasa sangat-sangat bangga, sangat-sangat bahagia dengan kehadiran Bapak-Ibu semuanya dan Ibu-Ibu semuanya. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak. Bapak, Ibu-Ibu yang diramati oleh Allah SWT, pada saat ini yaitu ada acara, yang akan keadaan acara, yaitu adanya penyerahan wakaf, yaitu sebuah rumah yang kita serahkan kasih pada, yaitu Ustadz Sofyan Asuri, selama beliau menjadi pengasuh pondok pesantren Sakina Muhammadiyah ini. Bapak, Ibu-Ibu yang diramati oleh Allah SWT, ini bagaimana kami mempunyai keinginan untuk membuat rumah dinas ini. Bapak, Ibu-Ibu yang diramati oleh Allah SWT, ini sebenarnya, ini adalah ide usulan istri saya. Busu Minir, busu Minir itu mutah, ini mutah, duduk. Minta yaitu bebona, yaitu rumah kita sendiri. Saya sebagai suami, karena mencintai istri, saya ya berusaha untuk merealisasi. Malam sore itu beliau dia itu matang itu, beliau tidur malam itu saya sudah mulai sikat, yaitu Tatar bangun ya, tempat yang ada sebagainya. paginya saya langsung memerintahkan kepada tukang untuk melihat tempatnya, menganalisa dan sebagainya. Nah, ini terus terakhir, akhirnya ya terjadi semacam idah. Nah, kami sangat mendukung keinginan istri, ini karena kami itu punya pabri. Apa pabri-nya? yaitu sebenarnya ini, kondok ini adalah milik dari SD Muhammadiyah Madakal. Nah, kami dengan adanya SD di sini, kami sendiri utamanya dan seluruh warga jamaah sakinah yang sangat bersyukur, sangat bahagia. Kenapa demian? Karena kami bisa, yaitu, nyemplek kamilyat. sedikit untuk, yaitu, ikut, yaitu, menikmati kemuliaan yang dirasakan oleh warga Muhammadiyah. jadi saya itu, nyemplek kemuliaan, yaitu, dengan adanya Muhammadiyah. Lalu saya sangat optimis, apa yang dilaksanakan oleh saudara kita dari Muhammadiyah SD Muhammadiyah ini, itu optimis, pasti akan berhasil. Kenapa demikian? Karena saya tahu, saya membaca YouTube, mendengarkan TV-mu, dan sebagainya. Muhammadiyah itu adalah organisasi massa yang tersukses di dunia. Amin. Itu, yaitu, yang mengatakan, yang menyampaikan adalah Robert Hofner, seorang dosen antropologi dari Boston, Amerika. Beliau menyatakan bahwa Muhammadiyah itu adalah ormas yang paling sukses di dunia. Ormas agama yang paling sukses di dunia. Sekarang kita, kalau saya berhati-hati lagi itu, berhati-hati lagi itu, rumah sakit Muhammadiyah jumlahnya hanya 137. Hanya. Pak Safari, berikutnya perguruan tinggi Muhammadiyah jumlahnya 164. Malah sekarang Muhammadiyah sudah go internasional. tanah di Australia. Yang dipakai sekarang baru pahut sampai Matani, yang di Australia. Muhammadiyah punya markas Islam di Mesir. Kalau SD Muhammadiyah Pantiaswa tersebar di seluruh Indonesia, ribuan. ada seorang anggota DPR dari Komisi 8 mengatakan bahwa Ormas Muhammadiyah terkaya di dunia. Mengelola 21.000 hektare tanah batok. Bayangkan. Dari pengamatan saat semacam ini, kalau toh Muhammadiyah mendirikan kondok tahbid Quran disini, disini, kalau tidak berhasil itu kembali. Tandak mungkin malah di Malaysia saja kita bisa membuat perguruan tinggi. dinanam, tidak bisa, itu kan lucu. ini saya kira semuanya itu adalah karena apa? Karena Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah maupun jamaah. Jamaah Muhammadiyah itu benar-benar memegang amanah dari yaitu pendirinya Bapak Eyang Kiai Ahmad Dhalad. Yang pesannya, wanti-wantinya, wasiatnya, yaitu hidup, hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari penghidupan dari Muhammadiyah. Itu kak ya. Jadi Muhammadiyah itu punya orang-orang Muhammadiyah itu harus memegang amanah ini. Amanah dari pendirinya yaitu tadi saya katakan hidup, hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari penghidupan dari Muhammadiyah. itu yang pertama. Yang kedua, tidak perlu bantuan dari mana-mana. Karena itu ada istilahnya itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi Muhammadiyah tidak perlu mesin-mesin mana-mana ini. Bapak Ibu-Ibu yang dirahmati oleh Allah S.W.T. Karena sebuah itu larilah. Maka kami yaitu tadi nge-plengin kamu untuk ikut menikmati keberhasilan Muhammadiyah di dunia sampai akhirat. di dunia sampai di akhirat ini. Kami saya kira dari Jamaat Sakinah maupun sahabat pribadi itu benar-benar ambisi punya idearis yang tinggi supaya apa yang kita kerjakan ini bendera yang telah kita kibarkan ini terus berkibar jangan sampai roboh karena angin ribut. Bapak Ibu-Ibu yang dirahmat oleh Allah Subhanallah Kiranya itu yang saya dapat saya sampaikan pada sejarah ini semoga apa yang kami kerjakan ini dicatat oleh Allah Subhanallah sebagai amal soleh bernilai ibadah mendapatan ridho dari Allah Subhanallah Amin Kiranya demikian yang saya sudah sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Pembacara Sejauh Bapak Penyerahan Kunci Saya Silahkan Ustaz Sofyan Masuri Ibunya